bantu presto nih bang sihir waaah hello guys, kembali lagi bersama gua di channel Will Me Me 2 hari ini gua bakal merasakan anime lagi yang sudah jalan 2 episode dan anime kesukaan gua di musim pol 2021 kali yang ada Seikai Seiko atau istilah lainnya One Finish Assassin atau Anshatsu ada bahasa lainnya jadi gua harus nonton lagi di episode ini karena gua bener bener sangat tertarik di episode kemarin dimana ternyata MC nya ini adalah pembunuh yang dimana apa ya gua tertarik ketika backstory nya ketika sebelum dipanggil Keiseka dimana dia ini adalah Ken Siunan gua gak tau sih apakah dia jatuhnya ke mafia atau apa gitu tapi dia ini mengalami kesetakaan men pada saat misi gitu yaitu istilah jetkun kalau trukkun itu kan udah biasa gitu atau traktor atau apa pokoknya sebuah kecerakan atau insiden atau disumuan dari buku dongeng tapi ini jetkun jadi gua baru denger itu dimana dia masuk di sekai dan bertemu dengan Dewi yang menurut gua agak yandiri yandiri jadi mirip kayak aqua juga sih maksudnya modelannya kayak aqua gitu di konosuba itu terus dia dapat dua pilihan gitu lu lebih pengen mati aja gitu dan lu tidak akan mengingat apapun atau justru lu diberi kesempatan atau second chance untuk melakukan misi yang nanti bakal dikasih tau ke Dewi ini dari Dewi ini gitu yaitu adalah membunuh pahlawan jadi gua berharap sih maksudnya gua punya harapan semoga pahlawan ini susah untuk di kalahkan jadi biar ceritanya semakin menarik dan ada notice dikit sih sebenernya ternyata cerita ini adalah autor dari Ridho of Wider juga gitu yang kalau gua bandingin memang gua aku harus akuin sih memang seka-seka lebih baik gimana Ridho of Wider secara secara apa grafisnya gitu menurut gua gitu lebih better seka-seka gitu dan ya semoga sih yang apa yang gua harapkan itu terjadi gitu yaitu adalah ketika nanti ketemu pahlawan pahlawan dianggapi lain itu lebih OP dibanding MC nya gua berharap seperti itu dan ini udah 30 menunggu berlama lagi langsung aja ke episode 2 seka-seka seka-seka let's go oke langsung aja dari Muse Indonesia saya yang Primer 2 1 let's go what kesepakatan Rekanasi oh gak ada opening ini gak ada opening gak ada opening ini ya 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 Sampai jumpa. Iya. Itu. Jadi. Dia diberi kesempatan lah. Lu mau kayak. Lu mau kayak gimana gitu. Siap. Iya. Iya. Karena emang dari. Dari. Reliefnya emang. Dia dengan senang hati. Dianggap sebagai alat itu. Iya. Enggak waktu ini 18 tahun. Siap. Siap. Iya. Iya. Kalau dilihatnya emang ga ada siir. emang gak ada sih pasti di mana-mana kok sihir itu isekai gak afdol kalau di isekai gak ada sihir oh oke bener iya iya berarti paloannya cukup oke judulnya minimal op ya minimal start 3 kemampuan oke oke iya ketika udah mateng lah gak boleh iya gambling jadinya no kan balik lagi 123.851 banyak banget banyak banget u oke oke ya 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 itu bijak sih bijak ya itu bijak bijak healing healing itu bijak oke iya oke iya 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 Ya benar Oke Oke Ada 6 Oke Oke Jadi yang diambil itu Sebuah kombinasi sih Menurut gue Karena beda Berarti OP banget nih Berarti OP banget nih Keluarga Baron tua telek Oke 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 Lihat ya Bodo amat Let's go Oke 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 Iya Feeling gue sih Paling dari bayi Paling dari bayi sih Iya Dari bayi kan Iya Eh Oke Oke Cak Ibunya Luke Heee 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 Tua hada itu Klan Atau iya nama bangsawan Namanya agak sulit ya Bangsawan kemuluh dari kerajaan Alfa Eh apa tuh Ada yang lewat tuh Apa tuh yang lewat Dan langsung sudah besar Iya cepet 6 tahun Caprit Oke Ini teknik ya Teknik ya Selamat menikmati Wow Cepet banget Rendah lemak dan tinggi protein Kayak Salmon Salmon juga salmon Matip bokapnya suhu zon eh suhu zon bokapnya berprasangka baik sekali ya oke iyalah pastilah enak lah itu wuuuuh sangat lezat ini banyak lagi kebiasaan sih mungkin kebiasaan pada saat di dunia nyatanya kali sering bikin makam makanan yang healthy buat pertumbuhan dia gitu kayaknya sih iya iya bener kan iya kan iya bener kan let's go wajah belakang muka dua gitu iya muka dua jalan jalan dia punya muka dua gitu yang emang niatnya jahat yang emang niatnya jahat atau iya gua gatau gatau sih gua gatau sih gatau sih gua oke oke ini gak pake ini tanpa busana ya kayaknya sih makanya kayak agak-agak di oh keluarga medis ah 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 siap iya iya sesuai dengan apa yang lu minta juga kan sama Dewi sebelumnya gitu nah makanya ini pas lah iya pas lah iya kayak lu kayak lu dapet gacha yang cocok gitu gua oh oh iya 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 satu gitu bahwa matanya luk itu tapi ditutup eh 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 ini gue denger ya oh feeling ya 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 tadi kita bakal jelasin semua di akhir oke makanya gue pengen 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 fokus gitu loh karena ini cukup cukup cepat gitu loh ininya eh jalan ceritanya ini makanya gak ada opening dalam terus ya kan bisa nembus objek bisa ngelihat dari jarak jauh bahkan bisa ngelihat makhluk hidup yang lain gitu loh kayak burung iya gokil sih oke Guru Sihir Siapa itu? Oh, Didan Didan, Didan dong Enggak, gue pikir Gue pikir ini gurunya gitu Serta si Luke didandan Cewek, kocok banget Jangan-jangan Gue pernah saran sih Eh Anak-anak Gue langsung inget Roxy Sampai kodandang perempuan Ya mirip-mirip lah Sama si Elia juga kan Sampai kodandang perempuan Dari Swag lo Dia Feikone Namanya ya Oke, jadi Bisa dibilang gitu loh Bisa dibilang episode ini menurut aku Cukup cepat ya Ceritanya gitu Dimana tidak ada opening Dan feeling gue sudah cepat gitu Bahwa memang cerita ini Cepat gitu untuk di Salah lagi Oke, jadi Setelah gue lihat Atau beberapa Apa ya Salah lagi Oke, jadi Ya, gue bisa bilang Episode ini Cepat Jadi Karena gak ada opening Jadi ternyata Cerita ini cukup cepat juga gitu Dijelaskan Bagaimana Atau bagaimana SCMC kita ini Ya, sebelum jadi Luke Itu Dia itu diberi Bekal Diberi bekal Untuk Memilih Beberapa item Beberapa kekuatan Yang ia pegang gitu Nah, tetapi sebelum itu Dia punya tujuan itu Tujuan yang dipertegas lagi Oleh Dewinya Jika Sorry Jika kalau misalkan Dia ingin membunuh Pahlawan Ketika persiapan dia sudah matang Itu belum bisa Karena Dia harus membunuh Raja Iblis dulu Kurang lebih seperti itu Nah Si pahlawannya harus bunuh Raja Iblis dulu gitu Kurang lebih seperti itu Dan Yang jadi pertanyaan gue Berarti Pembunuh ini Bisa dibilang si rival Bukan Bukan vilain Tapi lebih ke rival Kalau lu Kalau lu Pernah tau anime Ya, kalau gue ya Kalau gue pandangan gue gitu Kayak Misalkan kayak anime Kayak Pokemon Itu kan biasanya kan Dia ada rivalnya tuh Nah, maksud gue Kayak dia tuh yang bakal jadi rivalnya Si pahlawan itu Bukan musuh Bukan musuh utamanya gitu Musuh utamanya tetep Raja Iblis Nah, gue gak tau Raja Iblis ini Apa bakal jadi Cuma jadi kayak Pajangan doang Atau justru yang Raja Iblis ini Yang bakal jadi vilainnya gitu Nah, ini kan Kita kan gak tau gitu Seberapa kuat Antara Raja Iblis Dengan Pahlawannya gitu Karena kan tadi kan disinggung Bahwa pahlawannya kan Mempunyai 30 kemampuan Dalam satu tubuhnya Itu yang luar biasa gitu Nah, sedangkan Siluk ini Cuma lima Yang memang semuanya Yang diambil ada kekuatan kombinasi gitu Yaitu adalah Kekuatan penyembuhan Terus ada kekuatan Bela diri Terus ada kemampuan Meracik formula Terus dan lain-lain Nah, makanya Ya, itu gue bilang Yang gue bilang itu Kayaknya si Luke ini Bakal berperan sebagai Rivalnya saja sih Bukan sebagai musuh Bukan musuh Atau vilainya lah Bukan vilainya Pahlawan ini gitu Kurang lebih Tapi gue Tapi tetep sih gue Feeling gue seperti ini Mungkin Raja Iblisnya Tidak seberapa sih Maksudnya Tidak akan seberapalah Kekuatannya gitu Dibanding dengan Nanti pahlawan itu Karena pahlawan itu Mungkin akan membunuh Raja Iblis dengan mudah Nah, disitu Dia dikasih choice gitu Kalau misalkan Lu mau Apa namanya Menyelamatkan dunia Tanpa harus Membunuh pahlawan Bisa Berarti kan Ini kan harus di uji dong Ya kan Berarti kan harus di uji dong Tujuan awalnya Si Luke ini Apakah dia memang Punya Apa ya Punya prinsip Sesuai dengan Apa yang ingin dikatakan Oleh Dewinya Yaitu adalah Membunuh pahlawannya Atau justru Menyelamatkan dunia Jadi makanya Di antara dua itu sih Luke ini bakal menentukan Sikapnya gitu Dan Dia di Rinkenet Terus juga dilatih oleh Ayahnya Memang Dia ini Apa namanya Salah satu Orang penting juga Di kerajaannya Yang dimana Dia ini bisa Apa ya Bisa Atau jago healing juga Terus abis itu Dia juga Salah satu Base assassin juga Di keluarga Gue bilang sih Ya keluarga Barron lah Keluarga Barron ini Di kerajaan ini Yang Atau bangsawan ini Yang dibilang Cukup OP gitu Makanya Akhirnya Beberapa kekuatan-kekuatan Kayak mata mistiknya Yang diberikan oleh si Luke itu Dan ya Cepet sih Cepet banget sih Tau-tau Luke udah Ada progress lah Dan di akhir Dan di akhir Luke Yang pastinya gitu Ini klasik isekai Menurut gue Jadi diajarkan oleh Gurunya Yang mungkin bisa seumuran Bisa Di bawahnya Atau di atasnya Tapi feeling gue sih Dia cuma Karena badannya loli aja sih Jadi dia mungkin Luke udah tua Yang pertama sih Dia Ya dia Ini dia Dan dia yang bakal ngajarin Luke ini sihir Di episode 3 nanti Ya itu Gue langsung inget Celia Gue langsung inget Roshi Sensei Yang memang Mengajarkan Kekuatan sihir Ke MC cowok Eh ke MCnya lah Ya itu aja sih Apa Kesan kedua gue Untuk ngeliat Anime ini Kayaknya gue bakal Reaction sampai habis Karena gue tertarik Karena gue tertarik Perkara nanti Jatuhnya harem Itu gue gak tau Maksudnya gue gak komen lah Kalau harem Tapi Gue cuma berharap gini sih Gue cuma berharap gini sih Kalau misalnya Memang Luke ini Ayat yang memutuskan Untuk Menyelamatkan dunia Ya gak apa-apa Tapi gue cuma berharap Semoga Luke ini Sedikit kualahan lah Untuk melawan pahlawan ini Gue cuma berharap Itu aja sih Padahal Luke ini Kan diajarkan Sebagai orang yang sudah Gak OP Maksudnya yang Car di filmnya cukup baik Dan dia Akan diajarkan banyak hal Jadi ibaratnya Akan jadi OP juga Cuman gue berharapnya Semoga pahlawan ini Mungkin bisa jauh Atau top Lebih OP Yang tidak dibayangkan oleh Luke Gue berharapnya Semoga Adalah Gue berharap Semoga ekspetasi gue Tersampaikan Bahwa Si pahlawan ini Bisa lebih gila Dibanding Luke Dan Maksudnya Jangan lupa subscribe Diskomentar Kira-kira anime Apalagi yang ingin kalian Notis itu gue recent Dan jangan lupa like Kalau suka Kalau gak suka Tinggal dislike aja Dan jangan lupa like Untuk notifikasinya Atau lo tidak akan Lihat video dari gue Dan sampai bertemu lagi Di recent anime gue Jangan lupa like Jangan lupa like Terima kasih.